P.J. Bepati Bekasi Haji Dhani Ramdan menantik 114 pejabat di lingkungan pemerintah daerah Keputusan Bekasi. Menurut Dhani Ramdan, telah mendapat izin dari Kemendagri dan pertimbangan teknis dari BKN. Sedangkan pejabat Esron II belum mendapatkan izin kepada Awak Media, Dhani Ramdan mengungkapkan. Alhamdulillah akhirnya kita bisa melaksanakan pelatihkan maupun posisinya sangat panjang. Dan ini memang mendahului dari pendidikan Esron II ya karena sudah terlalu lama kosong kita ajurkan. Dan memang ada sebuah prosedur yang diterapkan bagi P.J. Selain izin tertulis dari Kemendagri, harus juga mendapatkan pertimbangan teknis dari BKN. Ini karena sudah serta yang baru. Nah ini ternyata karena kami mengejukkannya bareng ke Depdagri dan BKN. Ketika turun, kalau Depdagri disetujui semua. Kalau yang BKN, ada yang tidak disetujui. Nah sehingga mungkin tadi beredar di masyarakat. Kenapa Pak di perjuangan medagirnya ada tapi tidak dilatih hari ini? Karena tidak mendapat pertimbangan teknis dari BKN saja gitu. Nah alasannya apa? Ada yang kurang 2 tahun. Tadinya kami berpikir karena pada masa Covid kan kalau untuk Esron II mah boleh setahun. Setahun juga bisa digeser. Dan sekarang kita masih posisi itu. Tetapi ternyata penjelasan dari BKN itu hanya berlaku hanya untuk Esron II. Kalau untuk Tiga, Empat, tetap harus dua tahun dulu untuk reser. Dan untuk promosi harus lebih dari tiga tahun. Pak adanya pelantikan hari ini Pak, jabatan kosongnya masih ada berapa ya Pak? Nah jabatan kosong berikutnya adalah nanti akan terkait dengan yang open bidding. Nah karena open bidding dia dari Esron III naik ke Esron II. Berarti Esron III-nya kosong. Nah itu nanti akan diisi dari Esron IV. Esron IV kosong, akan diisi dari staff atau ketiga. Pak ada berapa sih Pak jumlah menjabat yang keringinatik, menjabat akustrasi dan fungsi onokan? Apa tadi ya gimana itu? Ya lihat teks sambutannya aja. Tadi kan ada 170 yang diusulkan ke Kementerian Degri Pak. Nah yang dilantikan 115. Nah itu sisanya itu nantinya gimana? Nah kalau memang belum dua tahun harus nunggu dulu dua tahun. Kalau yang pendidikan memang bisa dengan pernyataan gitu. Tapi tentu harus kita pastikan anggarannya ada nggak sebelum bulan-bulan ini. Tapi kan dia harus fix dulu, akan dikirim di ka tim, baru boleh. Karena boleh juga sih, diduduk dulu baru didik. Tapi harus memang ada komitmen untuk di sekolah hari. Kalau Esron II kentalanya kenapa Pak? Belum esatnya dulu? Sudah, tinggal nunggu izin aja. Ijin aja Pak ya? Iya, izin aja. Oke? Siap Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.